Pemprov DKI Jakarta secara resmi mengajukan rancangan kewakturan daerah atau raporda kepemudaan dan raporda kelohragaan kepada DPD DKI Jakarta dalam rapat paripunan DPD Provinsi DKI Jakarta di DPD DKI Jakarta dalam Kepulauan Sirih, Jakarta Pusat selasa 10 November 2015. Dua raporda tersebut nantinya akan dikas DPD DKI Jakarta untuk kemudian ditetapkan sebagai perda kepemudaan dan perda kelohragaan. Nantinya perda kepemudaan dan perda kelohragaan akan menjadi payah hukum pelaksanaan di daerah sesuai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 25 tentang kepemudaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang sistem kelohragaan. BUN DKI Jakarta, Basuki Cepunang mengatakan raporda ini supaya adanya sistem Undang-Undang Keolahragaan yang kooperensif termasuk pemuda. Saat ini begitu banyak kepemudaan dan bila tidak diatur dalam satu perda, bagaimana dengan pembiayaan? Dengan diaturnya dalam pembiayaan ini bisa jelas permasalahan pembiayaan dan penghargaannya. Dengan adanya dasar payung perda, gubernur tidak bisa dituntut. Sehingga pengaturan dalam perda payung hukum gubernur bisa mengambil keputusan. Kita supaya sistem Undang-Undang Keolahragaan yang komprehensif, maksud pemuda. Kalau dulu kan pemuda kan hanya ke arah tertentu gitu, karena ada di bawah atur bawahnya pantai. Nah kalau sekarang begitu banyak kepemudaan, kalau kamu tidak mau atur dalam satu perda, bagaimana pembiayaan, terutama pembiayaan? Jadi kalau tidak atur dengan perda ini jadi jelas, bagaimana cara pembiayaannya, penghargaannya. Karena pemuda terlalu banyak, yang mereformasi semua orang berhak membentuk kepemudaan. Organisasi orang-orang semua bisa bentuk. Nah caranya bagaimana? Kalau ada dasar payung perda, saya tidak dituntut. Biasanya sangat ribut, ada pemuda terpecah dua. Masa kadang-kadang dia berantem, di pusat kita tidak mau membiayai mereka di sini. Kalau lucu juga kan, makanya masih ada di atur perda, payung hukum. Kalau kejadian ini saya yang putusinnya apa? Ada dasar hukum, kasih duitnya. Dari Gunung Depan DKI Jakarta, Timurita Jakarta, Mampokan.